Ketua DPR Riri Setia Novanto menyambut baik peningkatan kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa. DPR berharap kerjasama di tingkat parlemen juga dapat mendukung program-program untuk pencapaian pembangunan nasional di Indonesia. Demi usai menerima duta besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guren, di Gedung Nusantara III DPR Riri Jakarta, Ketua DPR Setia Novanto mengatakan, Uni Eropa merupakan mitra strategis karena menjadi salah satu kekuatan global. Untuk itu setia berharap kerjasama yang dijalin antara Indonesia dan Uni Eropa, baik di tingkat eksekutif maupun parlemen, mampu membantu pembangunan nasional kedua belah pihak, khususnya Indonesia. Hubungan mitra strategis dan kami menyambut baik karena Indonesia, Uni Eropa ini menunjukkan kemajuan dalam semua bentuk kerjasama di mana Uni Eropa sebagai kekuatan ekonomi dan politik global dapat menjadi mitra penting. Ketua DPR Riri Setia Novanto menjelaskan, sejumlah kerjasama yang perlu terus ditingkatkan selain di bidang perekonomian adalah di bidang pendidikan melalui pertukaran mahasiswa. Kerjasama ini penting untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki potensi tinggi. Menyambut baik pelaksanaan Uni Eropa Indonesia yaitu Partnership Corporation Agreement khususnya dengan tindak lanjut Forest Law Enforcement Government dan Trade Voluntary Partnership Agreement. Ini mendukung proses negosiasi yaitu Comprehensive Economy Partnership Agreement atau SEPA Ini untuk bisa diadakan suatu kerjasama-sama dan segera mengadakan repitalisasi. Dan terakhir juga kerjasama antar parlemen antara Uni Eropa dan Indonesia.